oke saya coba dulu dan disini kalian bisa lihat kecepatannya sangat cepat sekali dan yang tadinya ngelex halo assalamualaikum sahabatku semua kabar gembira buat sahabatku semua pengguna smartfriend ya oke teman temanku semua pengguna smartfriend seperti saya saya juga menggunakan smartfriend sangat sangat hemat sekali dan murah sekali irit juga ya kita menggunakan kartu smartfriend ini kita udah isi ya kuota ya ida udah isi paket data ya unlimited tapi jaringannya masih saja seperti ini ngeleg ngeleg seperti ini ya masih lemot seperti ini bagaimana caranya kita mengatasinya sahabatku semua biar agar jaringan kita bisa teratasi dengan baik dan bisa cepat dalam progressnya sahabatku semua kali ini saya menemukan caranya ya sahabatku semua baiklah sahabatku semua simak terus video ini ya sampai selesai dan sampai habis karena ini ada cara-caranya yang harus kita setting di pengaturan ya sahabatku semua oke sahabatku semua sebelumnya mohon dukungannya dengan cara subscribe nyalakan tombol loncengnya agar nanti saya bikin video saat bikin video nanti dapat notifikasi notifikasinya ya video terbaru saya oke tentunya tips ini bisa bermanfaat buat kalian semua mari kita lanjut ke tutorialnya ya sahabatku semua oke teman-teman semua mari kita langsung buka cara-caranya dan kita perhatikan ya cara-caranya langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita buka pengaturan disini ada beberapa pilihan sahabatku semua ya ini tanpa aplikasi ya sahabatku semua kita buka koneksi saja ya oke setelah kita buka koneksi saja disini ada beberapa pilihan kalian mungkin punya kartu dua ya yang mempunyai sim ganda disini ya sahabatku semua buka jaringan seluler disini ya oke setelah kita buka jaringan seluler ya disini ada mode jaringan sim 1 dan mode jaringan sim 2 ya di data romeng sini kita aktifkan kalian semua ya tentunya kalian semua sudah masang kartunya dan sudah aktif untuk langkah selanjutnya kita klik disini ya nama poin akses ya kita klik nama poin akses disini dan disini saya pakai kartu dua yang satu saya pakai Smartfriend dan yang satu saya pakai Endosat tentunya karena saya yang mau di setting pengaturannya ya itu Smartfriend makanya saya pilih sim satu karena saya menggunakannya Smartfriend di sim 1 ya oke disini ya kalian ini saya sudah bikin ya akses poinnya saya udah bikin dan kalian kalau mau bikin baru tentunya disini awalnya cuman ada Smartfriend 4G dan IMS ya saya nggak hapus yang Smartfriend 4G ya dan disini kalian tinggal klik di sebelah kanan atas sebelah titik tiga ini ada tambah ya Nah disini klik tambah ya kalau mau bikin ya ini keluar dulu ya saya coba ya Nah disini kalian perhatikan kalau mau bikin akses poin agar jaringan kalian nanti bagus dan tidak lemot klik tambah ya sebelah kanan atas untuk membuka saya udah bikin ya APN Smartfriend unlimited ya disitu kalian klik tambah Oke agar kalian nanti bisa bikin seperti saya tadi ya karena mungkin ada sebagian teman-teman juga yang belum tahu ya makanya saya ulang-ulang daripada nanti banyak pertanyaan-pertanyaan ya lalu kita klik tambah ya ini untuk membuat APN Smartfriend unlimited ya tambah itu caranya saya yang udah bikin ya klik tambah seperti itu nah nanti baru terjadi seperti itu karena saya sudah bikin makanya saya mau langsung ke Smartfriend tadi ya ke APN Smartfriend karena saya udah bikin dan saya mau ngasih cara-caranya yang harus diisi yang harus diisi yang harus diisi apa agar nanti ya kecepatan untuk kalian untuk menggunakan internet nanti bisa cepat oke saya klik APN Smartfriend unlimited ya karena saya udah bikin ya caranya seperti ini untuk langkah pertama kita klik nama ya nah nama ini kalian silahkan ini saya akan perlihatkan APN Smartfriend unlimited ya kita klik OK terus langkah yang kedua yaitu APN ya untuk APN kalian isi Smartfriend 4G ya itu pakai uruf kecil dan 4G nya gede ya pakai uruf besar kita klik OK dan untuk Smartfriend smartphone tadi ya untuk nama ya ini pakai uruf besar semua ya sahabatku semua untuk proxy tidak usah diisi dan tidak usah diatur dan untuk port itu kalian pakai lah angka 80 atau 80 ya kita okein oke dan untuk nama pengguna disini ya kalian bisa lihat M8 add mobi strip sehat ya oke oke dan setelah itu kata sandi kita isi disini 80 ya untuk server tidak diatur untuk MMSC ya untuk server tadi kosongkan saja ya MMSC ya kita kita pilih dan isi 10.17.27.250 ya lalu kita klik OK untuk proxy MMSC untuk proxy MMSC samain saja ya 10.17.27.250 10.17.27.250 ya kita klik OK untuk port MMSC ya disini ini kita isi 8080 ya oke sahabatku disitu ada MCC ya disini tentunya sudah terisi sudah dari bawaannya ya karena lain HP pasti beda MCC nya dan MMSC juga sama lain HP beda MMSC nya pastinya sudah terisi ya ini tidak usah ya kalian tinggal okein aja tidak usah diganti-ganti-ganti ya dan untuk tipe otentikasi disini kalian semua biasanya kalau belum setting ini di tidak ada ya tapi ini di PAP atau CHAP ya kita klik yang paling bawah tinggal oke aja nanti ya untuk tipe APN default aja ya ini udah ada dari awalnya juga untuk protokol APN kita pilih yang paling bawah ya IPV4 ya untuk protokol jelajah juga sama ya oke sahabatku semua disini sudah selesai kalian tinggal klik yang titik tiga sebelah kanan nanti kalian simpan ya nah nah sudah terjadi seperti ini dan sudah disini sudah ada apa namanya pengaturan dan kalian tinggal klik yang APN Smartfren Unlimited ini yang baru saja bikin ya tadinya saya di Smartfren bawah ini ya sahabatku ya yang disini nah tadinya tapi saya pakai yang atas ini ya oke sahabatku semua nanti kalian jangan kaget karena sinyalnya akan berubah seperti itu kalian lihat ya sinyalnya akan hilang sendiri dan nanti akan muncul seperti itu dan kalian bisa coba dan bisa lihat ya setelah itu kalian bisa coba dan kita bandingkan awal yang lemot dan sekarang bagaimana ya saya coba ya oke saya coba dulu dan disini kalian bisa lihat kecepatannya kecepatannya sangat cepat sekali dan yang tadinya ngelag sekarang jadi tidak ngelag ya sahabatku semua oke terimakasih banyak sahabatku semua mudah mudahan tips ini bermanfaat ya dan sedikit membantu kalian yang pakai Smartfren ya oke terimakasih banyak dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh